Ketika kami membaca dan mencoba melubuhkan firmanmu, roh Tuhan sendiri yang menjelaskan di dalam hati dan pikiran kami, kami tidak akan mau mengerti menurut apa yang kami mengerti dengan pikiran kami. Oleh sebab itu kami menyerasan seluruhnya di dalam tangan pengajian Tuhan melalui roh kudus, agar dari awal hingga akhir firmanmu dipitakan, biarlah nama yang Tuhan yang dibunyakan. Kuduskan kami sebuah hambamu dan jemaahmu, padahal firmanmu benar-benar menerima bahagiaan yang utuh dan hidup di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, dan telah mengalumkan kami keselamatan, kami berdoa, sebuah orang percaya mengatakannya. Bacaan kita untuk minggu ini saya pilih dari Kitab Wahyu, Pasal 5, Ayat 1, 3, ayat 14. Kitab yang dimeterai dan anak ilmu. Aku melihat di tangan kanan dia, yang berdua di atas tahta itu, sebuah gulungan kita, yang ditulis di sebelah dalam, dan di sebelah luarnya, dan dimeterai dengan tujuh metrai. Aku melihat pula seorang malaikat yang kuat, yang bersemu dengan suara ngeri, siapa yang layak membuka gulungan kitab itu, dan membuka metrai-metrai-nya. Namun tidak ada seorang pun, yang di surga atau di bumi, atau di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau melihat di sini. Aku pun menangis dengan sangat sedih, karena tidak ada seorang pun, yang dianggap layak untuk membuka, gulungan kitab itu, atau ku melihat di sini. Berkatalah seorang dari tua-tua itu, kepada ku, jangan tanahis, lihatlah singa dari sungku Yehuda, yang buktunas daun, telah menang, sehingga dia dapat membuka gulungan kitab itu, dan membuka ketujuh metrai-nya. Dan aku melihat di tengah-tengah, taktel dan kompat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu, berdiri seekor anak bomba, seperti telah disembelih, bertanduk tuju, bermakati. Itulah ketujuh roh Allah yang diuntus ke sungguh dunia. Lalu datanglah anak bomba itu, dan menerima gulungan kitab itu, dari tangan dia, yang duduk di atas taktel itu. Ketika yang mengambil gulungan kitab itu, sujudlah keupat makhluk, dan seluruh, dan kedua, puluh empat tua-tua itu, di hadapan anak bomba itu. Mereka memegang satu kecapi, dan satu cawan emas, penuh dengan bupa. Itulah doa orang-orang kurus. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya, Engkau rakyat menerima gulungan kitab itu, dan membuka menterai-menterainya, sebab Engkau telah disembelih, dan dengan darahmu, Engkau telah membeli mereka bagi Allah, dari tiap-tiap suku bahasa, umat dan bangsa. Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja. Lalu aku melihat dengan suara banyak, aku melihat dan mendengar suara banyak, mereka di sekiling takpa. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka beratus-ratus ribu, dan berjuta-juta. Dan mereka berkata dengan suara nyanyian, Anak gomba yang disembeli, itulah yang untuk menerima kuasa, dan kekayaan, nikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan kegipudian. Lalu aku mendengar senyum makhluk yang di surga, dan di bumi, dan di bawah bumi, dan di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas takta, dan bagi anak rumah, anak putih-putih yang hormat kemunian dan kuasa, sampai selama-lamanya. Kempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu bersudu dan menempat. Di bagian, beriman Tuhan, Shalom. Bagian beriman Tuhan, yang diperlihatkan kepada Yohannes, adalah bahagian awal dari apa yang akan dikatakan di dalam kitab-kitab wakil, dalam kitab wakil, tentang akhir jaman. Sebetulnya, akhir jaman itu sudah dimulai. Sejak jaman Kristus masih ada di dunia. Umat Tuhan sudah mulai berada di dalam kehidupan menyongsong akhir jaman. tanda-tanda lampang-lampang simbol-simbol tentang akhir jaman itu. Sudah diperlihatkan di dalam kitab wakil. Namun demikian, lampang simbol itu masih merupakan teka-teki. Masih merupakan sebuah misteri. yang nanti pada saatnya akan dibukakan secara terang. Artinya, satu hal yang utama yang diminta dari kitab wakil itu adalah setiap orang percaya dimiliki keberanian, keberanian, untuk tetap yakin dan percaya bahwa saatnya nanti benar-benar akan terbuka dengan jelas apa yang direncanakan Tuhan untuk kehidupan manusia. kita melihat di dalam ayat yang pertama. mencari apa yang Yohanes lihat pada ayat pertama. Gulungan kitab yang diberai dengan disegel tujuh. Gulungan kitab itulah yang hendali disampaikan Tuhan kepada Yohanes yang Duhanes juga mau menyampaikannya kepada kita. Kepada jemaah Tuhan. Ditanam dia yaitu Allah sendiri yang duduk di atas takta itu. Ada sebuah gulungan kitab. Hanya istimewa dari gulungan kitab itu adalah bahwa kitab itu tidak saja penuh dengan tulisan tetapi juga di menterai disegel dengan tujuh menterai tidak cukup satu tujuh menterai artinya angka tujuh dalam kitab wahyu bukan sekedar angka biasa dari direta angka melainkan memiliki arti penuh lengkap jadi gulungan yang disegel itu lengkap selengkap lengkapnya sepenuh penuh tentu saja yang terlihat disini adalah kitab yang berbentuk gulungan pada pada masa itu bentuk dan bahan buku tidak seperti sekarang seperti yang kita lihat hingga abad kedua setelah masehi buku berbentuk gulungan yang terbuat dari papirus berasal dari kulit pohon kakau yang biasa tumbuh dekat sukenil kayu itu adalah sedikit rupa sehingga menjadi lempeng-lempeng atau keping-keping berbentuk sekitar 20-30 cm nah karena panjangnya itu lempeng-lempeng itu kemudian digulung kita payu sendiri mempunyai gulungan yang hampir 4,5 meter kita bandingkan dengan idil matius yang mencapai 9 meter panjang gunungannya tidak diketahui dengan jelas berapa panjang gunungan yang disebuti dalam wakti 5 ayat namun yang tidak dikatakan disini pertama gunungan itu pasti sangat penting gunungan itu panjang jika tidak penting bagaimana gunungan gunungan tersebut dapat berada di Taman Karam Allah sendiri karena sangat penting gunungan itu Yohanes sangat ingin mengetahui apa isi gunungan ini dikatakan begitu inginnya dia sampai ia menangis dikatakan menangis ternyata gunungan yang dimeterai segel dengan dimeterai itu tidak akan dilihat oleh jamun kenapa Yohanes sampai menangis karena Yohanes tahu bahwa Tuhan mengatakan kepada dia untuk memberitakan tentang akhir zaman lalu bagaimana ia bisa memberitakan akhir zaman sedangkan gulungan kitab itu disegel dan tidak bisa dibuka bagaimana saya bisa menyampaikannya itu kitab wakil ketika ditulis umat kris berada di dalam tekan diayang berada di bawah cekraman penggulung-penggulung mereka menyuruh orang lain untuk taat kepada mereka sama seperti taat kepada Allah mereka bertindak seolah-olah mereka adalah Allah sendiri kita yang disegel itu artinya juga bahwa banyak hal yang membuat kita tidak mampu untuk mengerti dengan jelas tujuan dan rencana Allah seperti yang dialami oleh Yohanes kita sekarang ini berada di dalam di mana sebuah apa yang dapat kita inginkan untuk kita ketahui terbuka dengan jelas kita lihat bahwa apapun yang kita inginkan apapun yang kita pikirkan kita bisa akses itu menurut teknologi sekarang oleh sebab itu kita akan terus berusaha bagaimana kita bisa mengetahui apa sebetulnya yang Tuhan rencana dalam kehidupan saya di dalam satu situasi atau dalam satu peristiwa oleh sebab itu muncul analisa analisa kiram pikiran untuk menentukan sebetulnya saya itu atau saudara-saudara seperti itu karena begitu karena begitu ada banyak perkara-perkara yang belum dapat sejelas-jelasnya kita mengerti di dalam menjalani kehidupan terutama di dalam penantian ini langsung hari penantian mengapa Tuhan begini mengapa Tuhan begitu mengapa Tuhan tidak begini mengapa Tuhan tidak begitu dalam problem kehidupan sejarah gereja menentukan Pakuah karena begitu kuatnya orang mau mengetahui tentang bagaimana akhir zaman itu akan datang kapan akhir zaman itu datang muncul spikulasi yang semuanya itu tidak terbenui Allah yang tahu dan dalam situasi seperti inilah iman kita itu berada seperti sebuah nyanyian banyak perkara yang tak dapatku pahamiku tapi satu perkara yaitu sepaham Allah peduli timan berbahagia berbahagia orang yang melihat orang percaya karena melihat tetapi lebih berbahagia dalam mereka yang tidak melihat tidak melihat hatinya tidak dapat menerti kenapa begini kenapa tapi yang pasti disitu bahwa Tuhan sendiri yang menyuasai segala kehidupan manusia di dalam kerencana dan tujuannya itulah kita berada dan kita tahu persis bahwa kerencana Tuhan bagi kehidupan anak satu kerencana kehidupan anak dikatakan di dalam bacaan kita dalam ayat tiga tetapi tidak ada seorang yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya apakah ada yang merasa mampu membuka gulungan kitab tersebut tidak ada seorang tidak seorang pun di sorga di bumi di bawah bumi tidak ada satu malaikat pun manusia ataupun setan iblis yang dapat membuka gulungan kadang kita melihat begitu juga banyak orang mengklaim dirinya sudah bisa melihat mengetahui apa yang Tuhan berjalanan naik sudah naik di sorga lihat semuanya begitu begitu jadi yang harus jemaat lakukan begini dan begitu karena jelas saya lihat Tuhan bawa saya di sana memperlihatkan tentang apa yang akan terjadi apa harus menakiti firman Tuhan mengatakan bahwa yang membuka sejelas sejelas tidak ada sempurna makhluk dimanapun yang bisa mengetahui apa berjalanan secara sebut hanya Allah yang duduk di atas takta dengan di dalam koskologi gambaran dunia pada zaman perjantian baru perjantian varian alam semesta digabarkan seperti sebuah benung bertingkat di atas bumi di sini tinggal para mereka di bumi tinggal manusia di bawah bumi tinggal setan atau minus mungkin seperti yang saya katakan tadi banyak orang yang melaku pantas bisa laya tetapi sebetulnya tinggal saya boleh menganggap diri saya sangat hebat tetapi pada akhirnya Allah yang akan menilai apakah saya patuh dan layak atau tidak dan untuk gurungan kita tidak seorang pun yang anggap layak yang anggap untuk membukanya bahkan untuk mengintip sedikit pun tidak bayangkan lalu apa sebenarnya isi gunungan kita tidak layak isi tiga hal yang sebenarnya direncanakan dan dikehendaki Allah untuk berjari khususnya pada hari-hari terakhir ada tempat maka menangis selaku dengan amat sedihnya karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka pulungan ini ataupun melihat segala lainnya seperti yang saya katakan tadi bahwa Yohanes menangis kalau mengingat pada wahyu pasal 1 ayat 19 dikatakan wahyu pasal 1 19 dikatakan karena itu tuliskanlah apa yang kau lihat baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesuatu itu yang dibekah Yohanes tuliskanlah apa yang telah kau lihat Yohanes dimanggil supaya dia mengetahui apa yang terjadi pada hari-hari terakhir Yohanes telah mengetahui bahwa apa yang akan terjadi kenal terdapat di dalam gunungan kita tetapi tidak seorang pun yang dapat membuka dan membacanya jika begitu sama sahaja Yohanes tidak dapat menakjakan tugasnya maka selirah Yohanes menangis dia itulah alasan Yohanes sedih karena selama kitab itu tertutup manusia harus hidup di tengah kehidupan yang berhabar-habar hidup hidup kerahasiaan tidak menenangkan mengapa orang bisa percaya kepada dukun sukang ramal orang pintar takhiul karena sebenarnya manusia tidak bisa hidup dalam kerahasiaan tidak bisa bertahan dalam sesuatu yang tidak pasti mengapa begini mengapa begini lupa bahwa ada iman yang sebesar ini sesuatu yang membuat kita mampu bertahan di dalam kerahasiaan yang tidak dapat kita mengerti sebelumnya mereka atau manusia dimeduli keinginan tahu tidak peduli informasi itu benar atau tidak sepanjang itu bisa menjelaskan juga saya ragam nanti dalam teknologi kemudian sekarang cari cari dan cari terus sana itu tidak cuma kita harus punya atau ada ada hal-hal yang merupakan batas dimana itu keudaratan Allah ada di atas dan kita ada di bawah ini dalam bagaimana memahami keudaratan kerahasiaan Allah dimana selesai di sesuai pun bisa meralahkan kecemasan kebimbangan yang ada di dalam ketidak tahuan kita ketidak pengertian kita jangan menangis Yohan ada seorang yang pantas dan satu-satunya yang dianggap layak untuk membuka gunungan kita yaitu Yesus Singa dari Yeuna istilah ini diambil dari berkat Yaakub kepada anaknya Yeuna istilah ini sebelum Yaakub menikah dalam kejadian 49 ayat 9 sampai 10 kejadian 49 ayat 9 sampai 10 dia mengatakan keturunanmu akan menjadi seperti anak sinah Yusuf Yesus berasal dari keturunan kau kau mana dari bangsa Israel ya keturunan Yeuna keturunan Yudah bahkan dikatakan di dalam istilah tadi Yesus singa dari Yeuna perbedaannya Yesus akan menjadi terbesar di antara keturunan kaum Yeuna dia akan menjadi terbesar kenapa karena Yaakub hanya menyebutkan keturunan Yahudah seperti anak sinah sementara Yesus disebut disini sebagai sinah dari Yeuna selain itu Yesus juga disebut sebagai tunas daun sebutan ini diambil dari nubuat nabi Yesaya mengenai Mesias bahwa dari taruh Isai akan muncul tunas jadi jika Yesus digambarkan sebagai singa dari Yeuna ini menunjukkan dia sebagai yang luar biasa yang gagah yang kuat yang hil itu yang digabarkan di dalam kitab kitab jembal jaring kasih ayat lama katakan dalam ayat ini kita melihat walaupun jurukannya si Yahuda dan dunas daun tetapi yang dilihat Yohanes adalah seekor anak rumah seperti telah disembelih kita bisa melihat bagaimana seekor anak domba seperti telah disembelih domba menunjukkan sesuatu yang kecil lemah apalagi anak domba yang tersebelih pulang ini menunjukkan bahwa yang terlihat begitu lemah kecil ringki itu sesungguhnya adalah si Yahuda dialah dunas baik apa yang nampak dari pulang